Nah, lalu apa kejalannya? Nah, ini seringkali orang tidak merasa. Biasanya, hatu. Halo Sobat Sehat, apa kabar? Hey Dog in a Head, kembali hadir kali ini bersama saya, Dr. Danarto, dengan tema-tema menarik pastinya. Oh iya, pada episode ini kita akan membahas penyakit kanker prostat ada yang sudah tahu tentang penyakit ini? Dan kira-kira apa yang penyebabnya? Wah, mari untuk kita bahas ini. Yuk kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertamanya begini. Hey Dog sebenarnya apa sih kanker prostat itu? Dan apa penyebabnya kok bisa kena kanker itu? Saya akan sedikit bercerita, kanker prostat-prostat itu apa sih? Kelenjar laki-laki ya, di mana letaknya di bawah kandung kencing, di mana di situ ada cairan yang untuk kehidupan sperma. Jadi setelah ejak kulat itu keluar, maka dijamin kehidupannya oleh kelenjar prostat tadi. Nah, kelenjar prostat itu seperti sel-sel yang lain, kalau masa hidupnya itu tertentu. Jadi setelah dibentuk sel itu, dia pada waktu itu akan mati ya, waktu tertentu. Akan tetapi pada tumor atau kanker itu tidak mati. Nah, dia akan terus hidup terus, maka bikin laki, bikin laki, bikin laki, maka tumpuk-tumpuk. Jadi selnya akan banyak, jadi gede gitu ya. Itu namanya kok pertama timbul gitu. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan gitu? Itu yang sekarang dicurigai itu adalah hormon androgen. Hormon androgen itu hormon laki-laki. Nah, di mana hormon itu akan memacu tumbuhnya sel-sel itu, cepat tumbuhnya sel-sel itu. Nah, testosteron itu akan dipecah dulu, jadi dihitung tesosteron. Nanti kalau mendengar, lo kok membacanya dihitung tesosteron? Nah, tesosteron yang ada di tubuh itu dipecah dulu, dihitung tesosteron terus maju sel-sel itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kok itu gitu? Biasanya itu diet lemak tinggi, makan kurang serat, nah ini kurang ada olahraga ya, kehidupannya tidak santai. Itu biasanya penyebab timbulnya sel-sel itu tidak mati-mati. Saya membaca pertanyaan berikutnya lagi ya. Oke, Hai dok, lalu apa? Ada tanda-tanda gejala khas jika kita terkena kanker prostat? Apa hanya cowok yang bisa terkena kanker ini? Tadi sudah sampaikan, kelenjar prostat itu yang punya laki-laki ya. Kalau perempuan tidak punya kelenjar prostat, maka kelenjar prostat itu akan dimiliki oleh laki-laki ya, di siap prostat itu. Nah, lalu apa kejalannya? Nah, ini sering kali orang tidak merasa. Biasanya hatu itu sering kencing ya. Biasanya setelah usia 45 atau 50, lho kok sudah frekuensinya sering kencing? Nah, malam hari sering terbangun kencing ya gitu ya. Kemudian kalau pipis tidak tuntas, lho kok pipis kok sebentar-bentar lagi pipis lagi? Pipis lagi, tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena yang dikeluarkan kencing akan terasa itu 200 cc ya. 200 cc akan kencing. Nah, itu kadang-kadang kalau masih kecil, masih muda, maka 200 cc keluar semua. Tapi pada siap prostat itu akan nyisa. Nyisa 100. Padahal kalau beratnya 50 kilo, maka 1 jam akan produksi 50 cc. Ketika ini nanti sudah 200 lagi, kira-kira 2 jam kan, tambah 100 kan, pipis lagi. Nah, itu mengapa timbul sering pipis? Ya, gitu ya. Jadi, sekali lagi, yang bisa kena siap prostat cuma laki-laki. Wanita tidak bisa. Dan saya akan baca pertanyaan berikutnya lagi. Oke? Oke. Ini bagaimana tips untuk tidak terkena prostat? Itu bagus sih pertanyaannya. Nah, dan bagaimana supaya tidak kambuh lagi. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi, siap prostat itu supaya terhindar, hindari makan yang berlemak. Ya. Kemudian banyak makan sayur-sayuran. Olahraga cukup, istirahat cukup. Biasanya itu akan jadi baik, karena tubuh kita akan recovery cepat. Kemudian, kalau sudah terkena, nah ini persoalannya. Ada sedikit data ya, agak ilmiah, di situ ya. Di Amerika, itu pemeriksaan dini itu sudah sering. Di kita, di Indonesia, itu kadang-kadang telat. Sampai kadang-kadang stadium 2, stadium 3 baru datang ke kita. Karena udah kalau dianggap orangnya kencingnya baru 2-3 kali, nggak apa-apa. Padahal itu bahaya. Maka, kalau sudah terjadi siap prostat, maka sering kontrol ke dokter. Nanti kita ikuti. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat namanya PSA. Prostat Specific Antigen, itu kalau itu tinggi, maka kita kontrol, supaya dia tidak berkembang lagi prostatnya. Gampang kan? Nah, begitu. Nah, itu tadi jawaban dari banyak pesan yang dikirim ke Inah Health, yang sudah Sobat Sehat kirimkan ke Akun Medsorz Inah Health. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa langsung kirim ke Akun Medsorz Inah Health. Saatnya, saya Dr. Danarto pamit. Salam Sehat dan Sampai Cupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.